Bapak-Ibu yang ingin membaca sendiri kitab sucinya atau mushabnya dipersilakan buka surat Al-Ma'idah, surat nomor 5, ayatnya, ayat-ayat terakhir, yaitu 106 sampai 110. Baiklah kita masuk ke screen, seraya mempersilahkan kepada Ustaz kita, Ustaz sampai soleh, untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran. Tepatlah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Maksudakan ayat-ayat Al-Quran. Maka Nabi pasti berwasiat. Nah di sini katakan. Ketika dia berwasiat. Apa syaratnya? Harus ada dua saksi. Syahadanya tadi disaksi di sini. Jadi kalau kita tarik ke atas. Ini syahadat baynikum di sini adalah. Dua orang di sini. Jadi syahadat baynikum. Dua orang. Jadi dua orang di antara kalian bersaksi. Apabila salah seorang di antara kalian. Akan kedatangan kematian. Dan saksi ini dua. Syarat yang kedua. Harus adil. Zawa adilin. Harus adil ini. Dua-duanya. Jadi zawa itu kedua-duanya memiliki sifat adil. Bapak-Ibu yang sama dimuliakan Allah. Kalau untuk mempersaksikan saja. Salah seorang di antara kita yang akan meninggal butuh keadilan. Bagaimana mungkin agama tidak mensyaratkan keadilan bagi pemimpinnya. Maka kalau untuk bersaksi saja. Untuk satu kasus. Satu kes. Yaitu wasiat. Bagi orang meninggal dunia. Mensyaratkan keadilan. Lalu bagaimana mungkin pemimpin agama. Ataukah pengatur agama. Ataukah penghulunya agama. Imamnya agama ini. Tidak mensyaratkan keadilan. Dan siapakah yang paling adil di antara kita manusia. Tentu manusia suci. Yang tidak mungkin punya cacat. Ini ayatnya menjelaskan kepada kita. Bahwa untuk di antara kita saja bersaksi. Butuh keadilan. Bagaimana pula dengan agama secara keseluruhan. Bagaimana misalnya kita menerima. Bahwa orang yang menggantikan Nabi. Meneruskan itu adalah. Yang penting ulama saja. Tidak mensyaratkan keadilan. Inilah menyebabkan sekarang. Karena pemimpin agama tidak ada. Atau kalau ada juga tidak adil. Akhirnya akan terjadi. Pemimpin agama itu adalah ta'luk kepada penguasanya. Ketika penguasanya adalah di bawah ketek. Di bawah pengaruh Amerika dan Israel. Akhirnya ulama itu juga tidak bisa berputik. Ini yang menyebabkan. Pembantaian demi pembantaian. Genosida demi genosida yang terjadi di Gaza. Hanya menjadi tontonan. Termasuk oleh ulama di seluruh dunia. Jarang ulama yang bersikap keras. Mengingatkan pemerintahnya. Menurunkan masyarakatnya untuk berdemonstrasi. Supaya pemerintahannya itu. Penguasanya itu. Memperhatikan nasib rakyat Gaza. Karena sifat ini tidak ada. Allah mengatakan zawa adil. Mingkum harus adil di antara kalian. Aw akharan atau yang lain. Kata-kata akharan di sini cuma sekalian. Bukan minkum. Mingkum ini adalah orang beriman. Jadi ingat sekarang kata minkum di sini berarti beriman. Karena kumnya di sini. Jadi kata minkum di sini. Mingkum. Itu kembali kepada orang beriman. Kumnya adalah orang beriman. Makanya orang beriman ini kan tadi jamak ya. Yayaladzina amanu. Jadi zawa adil minkum. Kalian. Tapi Allah mengatakan apa? Aw akharan atau dua orang yang lain. Akharan itu dua orang. Min gairikum. Yang bukan kalian. Bukan kalangan orang beriman. Min gairikum. Min gairikum. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan ayat ini baik-baik. Kalau di antara orang beriman tidak ada lagi yang adil. Dua orang. Maka bisa diganti dengan orang lain yang bukan orang beriman. Asalkan syaratnya apa? Terpenuh yaitu apa? Zawa adilin. Jadi syaratnya di sini. Zawa adilin. Karena kalau minkum tidak ada, ya akharan. Dua orang yang lain. Yang penting adil. Kan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa keadilan itu, sifat adil itu melampaui agama-agama. Dan terbukti sekarang betapa banyak umat Islam seluruh dunia yang berbicara keras menentang Israel. Membela umat Islam yang dimangsa setiap hari selama tujuh bulan terakhir ini, hampir tidak ada yang berbicara. Tapi kita lihat, mahasiswa-mahasiswa di berbagai perguruan tinggi masyarakat non-Islam seperti di Amerika, Belanda, Australia, Perancis, bahkan Jepang, Inggris. Mereka mayoritas tidak Islam, tapi mereka mempertaruhkan masa depan mereka untuk milah Palestina. Sementara masjid-masjid yang setiap Jumat harusnya diisi dengan memberikan semangat perlawanan kepada Palestina, hanya diisi dengan pembahasan tentang ritual-ritual belakang saja. Bahkan kita tahu sebentar lagi ada namanya Hari Kafei, Kafei Day. Semua orang dianjurkan untuk menggunakan Kafei Palestina, untuk menunjukkan sebagai perlawanan, resisten terhadap Israel. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, di Mekah sendiri kalau pergi berumrah, dilarang menggunakan Kafei Palestina. Kan luar biasa juga, Mas Kalian. Jadi artinya apakah orang adil itu bisa ada di luar sana? Jadi kita tidak bisa meng-underestimate orang yang di luar kita. Sementara kita tidak boleh cepat berbangga dengan jumlah kita yang banyak. Apa sebabnya? Allah mengatakan di sini. Kalau tidak ada adil di antara kalian, ya haram yang lain. Min gairikum dari yang bukan kalian. Jadi ada kata-kata bukan kalian. Di bawah sini juga diartikan ini. Sayangnya kecil terjemahnya ini. Berlainan agama dengan kamu ini. Atau dua orang ini di bawah sini. Atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian. Terjemahannya juga begini. Karena jelas kalau kita hanya menjadi penonton terhadap pembantaian demi pembantaian di Palestina, ini pasti tidak adil. Kita ikut dalam ketidakadilan. Kita bagian tak terpisahkan dari kezoliman. Dan ada negara yang paling dekat dengan itu, yang sekarang menjadi pusat Malapetaka, yaitu Rafah. Bapak tahu itu Rafah di mana? Bagian daripada Mesir sebagian. Perbatasan antara Mesir dengan Gaza. Jadi orang-orang Gaza itu aksesnya ke Gaza cuma dari Mesir. Karena kiri-kanannya itu adalah Israel. Dan laut. Mesir saja. Dan Mesir kita tahu punya universitas terbesar dan tertua di dunia. Al-Azhar. Tapi adakah suara-suara dari Al-Azhar? Jawabannya, tidak ada. Adakah suara-suara dari masyarakat di Mesir? Jawabannya, hanya sayup-sayup. Hampir tidak ada. Sementara di sampingnya, umat Islam digasa, dibantai, hari demi hari, waktu demi hari, waktu demi waktu. Tetapi tidak ada demonstrasi dari Mesir, jumat sekian terbahagia. Allah mengatakan di sini, bahkan di tempat lain diartikan, kata darabutum itu diartikannya dengan berperang. Dalam keadaan berperang, berjuang di muka bumi. Kata darabutum itu diartikan dengan berjuang. Efort apa saja. Termasuk diantaranya berjuang, berperang. In antum darabutum fil arti. Fa'asabatku musibatul mauti. Lalu kemudian, kalian mendapatkan musibah. Musibah itu entah kecelakaan, entah penyakit dalam perjalanan itu. Lalu penyakit itu atau kecelakaan itu menjadi sebab akan datangnya kematian al-maut. Al-maut, sama tadi di sini. Al-maut. Tahanlah keduanya. Siapa keduanya? Tadi di sini. Tahanlah keduanya. Kemudian mimba di sholat. Mimba di sholat setelah sholat. Setelah selesai sholat. Fayuksimani keduanya harus bersumpah. Fayuksimani keduanya harus bersumpah. Bilah atas nama Allah. Inirtabetum. Jika kalian ragu. Inirtabetum. Jadi ini sumpahnya dari sini. Inirtabetum. Jika kalian ragu. La nashtari bihi. Jadi isi sumpahnya itu berkata. Jika kalian ragu. La nashtari. Kami bersumpah. La nashtari. Tidak akan memperjual belikan. Bihi. Sumpah kami ini. Samanan. Dengan harga yang murah. Jadi bersumpah tidak akan memperjual belikan. Sumpahnya dengan harga yang murah. Walaukana da purba. Walaupun itu adalah merugikan kepentingan kerabatnya. Walaukana da purba. Walaupun itu adalah kerabatnya. Wala naktumu syahadat Allah. Dan kami bersaksi untuk tidak. Kami bersumpah. Maksudnya. Kami bersumpah untuk naktumu. La naktum. Lanya tidak. Tidak akan menyembunyikan syahadat Allah. Ini Bapak-Ibu sekalian perhatikan di sini. Syahadat. Dia katakan di sini. Tadi dikatakan syahadatubainikum. Syahadat di antara kalian. Lalu kemudian di sini berubah menjadi syahadat Allah. Jadi. Di sini berubah menjadi syahadat Allah. Artinya apa Bapak-Ibu sekalian? Kesaksian di antara kita. Pada dasarnya adalah kesaksian kepada Allah. Sumpah-sumpah di antara kita. Hakikatnya adalah sumpah atas nama Allah. Jadi dalam pandangan Islam kita. Sumpah itu bukan perkara sekuler. Sumpah itu bukan perkara duniawi saja. Sumpah itu adalah perkara Allah. Karena kata-kata syahadatubainikum di sini. Disebutkan di sini dengan syahadat Allah. Kesaksian. Sumpah Allah. Inna izan laminal atimin. Kalau kalian melakukan itu. Inna sungguhnya. Izan. Nah di sini kami yang bersumpah tadi. Jadi kami yang bersumpah tadi. Kalau kami menjual sumpah kami. Kesaksian kami dengan harga yang sedikit. Atau kesumpah kami kepada Allah ini. Maka sungguhnya kalau begitu laminal atimin kami. Termasuk orang yang berdosa. Pendosa atim. Sudah masuk kategori laminal atim. Bukan lagi dunuk tapi atim. Ismun. Dan ayat seperti ini dalam Al-Quran itu cukup banyak. Mari kita lihat misalnya di sini. Ini kita lihat surat Al-Baqarah. Yang tadi kita sampaikan tentang wasiat. Ini wasiat. Surat Al-Baqarah 180 ini. Bayangkan kalau ayat ini juga kita batalkan. Ayat tadi kita batalkan juga. Karena ada kata wasiat. Dan kata orang tadi sebagai alitafsir. Wasiat telah runtuh. Setelah mansuh. Setelah adanya ayat tentang warisan. Jadi kutip. Ada wasiat di sini. Lilwalidaini walakrabina bilma'rufi. Hakkan sebagai kewajiban. Jadi wasiat ini kewajiban. Alal mutaqim untuk orang bertakwa. Kemudian surat An-Nisa tadi. Ya'yu'alladina amanu kunu kawwamina. Kita sudah bahas surat An-Nisa 1.35. Ya'yu'alladina amanu waramberiman kunu jadilah kawwamina. Penegak-penegak. Penopang-penopang. Supporter-supporter. Kesaksian kalian. Syuhadat. Bilqishti dengan seadil-adilnya. Dengan sejujur-jujurnya. Lillah semata-mata karna Allah. Karena syuhadat ini adalah kesaksian ini dalam Tuh Allah. Disebutlah tadi di sini dengan syahadatullah. Ini syahadatullah. Karena syahadatullah. Kenapa? Karena di sini katakan syuhadat lillah. Jadilah penegak-penegak kesaksian. Dengan seadil-adilnya. Kesaksian itu adalah semata-mata karna Allah. Walaupun itu merugikan diri kalian sendiri. Awil walidain ataupun kedua orang tua kalian. Walakrabin dan kerabat kalian. Kalau yang kalian persaksikan itu adalah orang kaya. Janganlah kalian tergoda dengan kekayaannya. Kalau yang kalian persaksikan itu adalah fakir. Janganlah kalian tiba dengan kefakirannya. Apa sebabnya? Allah di atas dari keduanya. Jangan mengikuti yang hawa nafsu. Untuk bersikap adil. Kesaksian ini sekarang dibutuhkan untuk divokalkan. Untuk diglorifikasi. Untuk dibesarkan di seluruh dunia. Bahwa terjadi genosida di Gaza. Harusnya seluruh orang. Kalau menurut saya, masjid-masjid setiap saat. Terutama kalau Jumatan. Temanya adalah bagaimana umat Islam menjadikan air mata. Gaza adalah air matanya. Darah Gaza adalah darahnya. Coba kita lihat kemarin. Kita temukan lagi. Ditemukan lagi di sekitar masjid. Rumah sakit Asifah. Ditemukan tiga kuran massal. Dan berdasarkan penelitian ahli. Sangat mungkin pasien-pasien di sana dikeburkan secara hidup-hidup. Luar biasa. Begitu biadabnya Israel ini. Tetapi jemaah sekalian. Ada yang lebih buruk lagi. Yaitu umat Islam. Mayoritas hanya dia menyaksikan. Pemerintah-pemerintah Islam. Hanya dia menyaksikan ini. Terutama di sekitar Arab sana. Janganlah kalau mengikuti hawa nafsi kalian. Untuk berbuat adil. Kita lihat lagi juga surat Al-Ma'idah. Ayat 8. Kita sudah lewati ini. Ayat 8. Allah berfirman juga. Ya ayu ladina amanu. Ya orang beriman. Kunu jadilah kawwamina. Penegak-penegak. Lillah semata-mata karna Allah. Syuhadat kesaksian. Bilqisti dengan seadil-adilnya. Dengan sejujur-jujurnya. Walaya jiriman nakum. Dan janganlah kalian. Melakukan perbuatan salah. Dosa. Ataukah bias. Payas. Distorsi. Distortif. Shana'anu kawmin hanya. Karena ketidaksanananmu kepada satu kaum. Artinya kita tidak senang dengan Israel. Yang melakukan pembantian terhadap Gaza. Kita tidak senang kepada sebagian warga Israel yang mendukung kejahatan ini. Termasuk yang duduk menghalangi bantuan masuk dari Rafa ke Gaza. Tetapi tidak bisa kita tutup mata bahwa ada juga orang Yahudi tertentu. Ada juga bantuan Israel tertentu yang pro kepada Palestina. Ini yang menyebabkan kita tidak boleh karena kebencian kita kepada suatu kaum yaitu negara Israel. Lantas semua yang berbantuan Israel dan Yahudi tentu kita tolak. Tentu tidak boleh seperti itu. Jangan sampai karena ada ketidaksenanganmu kepada suatu kaum. Kemudian kamu tidak bersikap adil kepada mereka. Ya'adilu tetaplah bersikap adil. Karena itulah yang paling dekat kepada taqwa. Wa taqwullah dan bertakwullah kepada Allah. Inna Allah khabirun bima tamarun. Karena semuanya Allah mengataui semua yang kalian kerjakan. Diamnya kita. Pasifnya kita terhadap rakyat Gaza adalah Allah tahu. Dan akan dikembalikan nanti kepada kita di akhirat. Kita teruskan lagi kepada ayat berikutnya. Nah kalau yang tidak ada di tadi tidak ada. Ya tentu diganti dengan yang lain. Apabila diketahui. Usirah itu azar. Ada buktinya. Ada jejak digitalnya. Alah bahwasannya annaumah keduanya. Kita tadi sudah pilih dua orang. Baik dari kalangan kita. Atau seandainya juga dari kalangan orang lain. Ternyata belakangan sebelum terjadi sumpah. Kita lacak. Bahwa ternyata keduanya itu pernah berbuat dosa. Maksudnya pernah melanggar sumpahnya. Ternyata pernah melakukan perbuatan dosa. Isman disini artinya melanggar sumpah. Pernah ternyata yang bersangkutan bersumpah palsu. Ada jejaknya. Maka harus diganti lagi fahkaran. Dua lagi yang lain. Kata akharan disini kembali berlaku tadi. Bisa dari kalangan kita. Bisa juga min gairikum. Bukan dari kalian. Yang dua orang ini yakumani berdiri. Harus ada berdiri. Jadi menjadi saksi ini wajib. Wajib kifaya namanya. Makamahuma menggantikan posisi keduanya tadi. Yang tadi berbuat dosa. Jadi akharan disini. Menggantikan tadi yang ini. Yang berbuat dosa. keduanya terbukti telah melakukan perbuatan dosa atau telah mengingkari sumpahnya janjinya maka kemudian dua orang diambil berdiri menggantikan keduanya atas tugas tersebut terutama yang dipercaya oleh keluarga daripada calon almarhum tadi calon meninggal awlayan dari dua yang pertama tadi menggantikan ini fayuksimani lalu kemudian keduanya bersumpah yuksimani keduanya bersumpah bila lagi-lagi atas nama Allah apa sumpahnya apa isi sumpahnya yang kedua ini la syahadatuna kesaksian kami ahakku min syahadatima kami bersumpah bahwa kesaksian kami lebih bisa dipercaya daripada yang dua sebelumnya yang dibatalkan yang ditolak berjanji kami lebih baik artinya kami tidak pernah melakukan perbuatan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh dua sebelumnya baru kemudian mengatakan jadi ini adalah mulai dari sini sumpahnya dan kalau kami melakukan pelanggaran dan kami tidak melakukan pelanggaran kami tidak melakukan pelanggaran nanti kami tidak pernah melakukan pelanggaran kalau kami melakukan pelanggaran inna sungguhnya izan kalau begitu lamina zalimin izan lamina zalimin jadi la syahadatuna ahaku min syahadatihima wa ma'tadaina inna izan lamina zalimin kami tidak pernah melakukan pelanggaran karena kalau kami melakukan pelanggaran berarti sungguhnya kami termasuk orang yang zalim lamina zalimin kami adalah orang yang zalim jadi jemaah selesai serbahagia ini adalah kelanjutan dari ayat tadi artinya kalau ayat sebelumnya 106 itu dimansuh otomatis ini juga termansuh otomatis termansuh juga karena ini adalah rangkaian daripada sebelumnya tadi kelanjutan jadi kesimpulannya jemaah selesai serbahagia kesaksian itu penting bahkan kata-kata lamina zalimin disini kalau kesaksiannya itu tidak benar maka dia termasuk zalim dan di dalam Al-Quran sumpah tukah kesaksian yang salah di dunia saja sudah harus kena hukuman kafarat namanya pernah kita bahas ini sebelumnya ini kita lihat surat Talbuk ini surat Talbuk yang juga dikatakan kalian itu umat yang terbaik mari kita lihat dulu ini ini 143 jadi Islam itu umat pertengahan umat wasit umat mediator umat yang menyelesaikan masalah umat yang mendamaikan pihak-pihak yang berseteruh jadi kita disebut umat dan wasatan apabila bisa menjadi syuhada saksi terhadap seluruh manusia jadi kita harus menjadi saksi terhadap seluruh manusia ingat saksi bukan berarti menonton saksi itu harus mempersaksikan bahwa memang dia benar memang dia salah itu saksi saksi itu kan bisa mempertegas kebenaran orang itu bisa juga mempertegas kesalahan orang itu saya bersaksi menyaksikan dia melakukan pembunuhan itu saksi juga saya bersaksi bahwa dia tidak terlibat dalam kursi itu saksi juga itu saksi namanya jadi saksi itu harus benar karena akan menyebabkan yang benar itu benar yang salah itu salah kalau kesaksiannya terbalik berarti yang benar disalahkan yang salah dibenarkan bayangkan Bapak-Bapak masih tidak sedikit umat Islam sekarang bahkan terkadang disebut dengan tanda putih intelektual yang tetap menganggap Hamas yang pertanggahan negaranya sebagai teroris dan cara menilai kasus Timur Tengah masih tetap membenarkan Israel seakan-akan membenarkan Israel boleh membunuh 34.000 orang dan menghancurkan peradaban hanya karena Hamas adalah teroris jangan sekian serbagi dia yang terhormatis masih ada seperti itu dan ini pasti kesaksian yang tidak benar Allah mengatakan tapi hebatnya lucunya terkadang orang yang seperti itu juga memutip ayat ini untuk menjelaskan Islam itu adalah jalan tengah kalau jalan tengah harus mengatakan yang benar itu benar yang salah itu salah jalan tengah namanya jalan tengah bukan berarti membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar supaya keduanya rukun kita benarkan saja tidak boleh baru setelah kita menjadi syuhad baru rasul menjadi syaksinya atas kita makanya jika sekalian tidak boleh bersumpah asas semarang Allah mengatakan gini sumpah itu harus dari dalam hati Allah tidak pernah menghitung sumpah kalian itu tidak akan menghukum kalian kalau sumpahnya itu dalam sumpah itu yang tidak diseriusi maksudnya itu hanya sekedar semacam bercanda bukan bercanda semacam bercanda ayat ini menjelaskan kepada kita kalau kita bersumpah berjanji harus dari dalam hati itu urusan kalbu jadi sumpah itu adalah urusan kalbu ini seperti ini kita pelajari juga di surat talma baru beberapa ayat yang lalu 89 kalau disini lengkap dengan hukumannya harus diakatkan sumpah itu kalau kita telah bersumpah dengan sebenarnya dan tebusannya kalau salah kalau diingkari memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang kamu berikan kepada keluarga kalian atau memberikan pakaian kepada mereka seperti pakaian yang kita berikan kepada keluarga kita atau memerdekakan seorang budak siapa yang tidak bisa melakukan yang diatas tidak bisa beri makan tidak bisa beri pakaian tidak bisa juga membebaskan budak maka berpuasa salah sati ayam tiga hari itulah kafarat sumpah kalian jika kalian bersumpah baru Allah maka berhati-hati dalam bersumpah jagalah sumpah-sumpah kalian tidak boleh sembarangan begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya mudah-mudahan dengan begitu kalian bersyukur artinya apa begitu lengkapnya Islam kita ini kesimpulannya sumpah itu perlu dan syarat sumpah tadi adalah adil bayangkan kalau yang menjadi saksinya kita ini di dunia bukan orang yang benar ketika agama disampaikan berarti dia harus bertanggung jawab kepada Allah itulah nanti di ayat sebelum setelahnya ada pertanyaan kepada Nabi bagaimana jawaban umat kepadamu wahai Nabi kita teruskan 108 kita ambil sumpah orang yang bisa bersaksi dengan benar kalau orang ini kan tadi dua yang pertama baik dari kalangan kita ataupun dari kalangan orang lain ternyata terbukti punya track record yang menurut maka kemudian diambil dua berikutnya diambil dua berikutnya yang berani mengatakan saya apa namanya lebih berhak daripada yang kedua karena saya tidak pernah melakukan pelanggaran atas sumpah-sumpah saya sebelum kita lanjut kita sampaikan begitu pentingnya wasiat sampai tadi pertama harus ada saksi dua orang dari kalangan kita orang beriman kalau tidak ada dari kalangan orang orang tidak beriman juga ternyata baik dari beriman ataupun tidak beriman kalau kita angkat jadi saksi ternyata belakangan kita tahu bahwa keduanya punya track record punya jejak yang kurang bagus maka kemudian kita ambil dua orang berikutnya Allah matakan dhalika adna ayatubi syahadatia begitulah dengan cara begitulah bisa mendapatkan adna yang paling dekat karena ini adalah upaya untuk mencari orang yang paling adil ini adalah caranya Allah mengajari kita untuk mencari orang paling adil kalau untuk menjadi saksi atau suasiat bagi orang yang akan meninggal butuh keadilan dan dibuat bertingkat-tingkat sedemikian rupa untuk mencari orang yang paling adil maka apa mungkin agama tidak seperti itu terhadap penerus agama setelah nabi kita mengatakan semua ulama adalah warasatul ambia memang ulama warasatul ambia tapi tentu harus bertanya ulama yang mana tentu syaratnya seperti dalam ayat-ayat ini dan demikian itu karena dengan cara begitulah bisa lebih dekat untuk menunaikan mendatangkan kesaksian Allah berdasarkan berdasarkan aslinya kata-kata bisyahadati Allah wajah sahadat seperti mana adanya bersaksi seperti mana adanya tidak menukar sedikit pun juga kata wajah itu berdasarkan wajah aslinya berdasarkan hakikatnya tak ditambah tak dikurangi anturada untuk dikembalikan dan takut terhadap sumpah demi sumpah yang dilanggarnya jadi orang seperti ini adalah takut terhadap sumpah demi sumpah yang dilanggarnya simaklah maksudnya ayat-ayat ini dan Allah ditutup dengan kata-kata wallahu dan Allah layah tidak memberikan hidayah panduan petunjuk kepada kaum yang fasik nah jadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa hidayah itu akan diberikan kepada orang paling adil diantara kita yang tidak ada kefasikan sesedikit apapun pada dirinya yang kalau kita simpulkan adalah orang paling suci orang paling suci diantara kita manusia dialah yang terpimbing langsung oleh Allah SWT bagi kita kita yang masih ada sedikit saja unsur kefasikan berlaku ayat ini wallahu layah dil kaum al-fasiqin dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik ini adalah simbol nabi nabi nanti daerah ditanya nabi 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 coba bapak tadi dari atas kan masalah kesaksian kesaksian baru lihat juga tadi ayat ini perhatikan ayat ini tadi surat al-baqarah ini bekitulah kami jadikan kalian umat pertengahan umat siapa tentu umat muhammad kami jadikan kalian itu apa umatan muhammad umatan wahidatan di tempat lain sebagai umatan wasata supaya kalian menjadi saksi atas seluruh manusia dan dengan demikian barulah al-rasul alaikum terhadap kalian syahidat saksi yakun menjadi dan menjadilah rasul terhadap kalian juga saksi jadi kesaksian Allah mempersaksikan kita nanti di akhirat untuk beri syafaat kepada kita kalau kita juga bisa menjadi saksi atas seluruh manusia dan karenanya ini adalah urusan rasul persaksian artinya apa ini sebetulnya caranya Allah mengajarkan kita tentang siapa yang paling berhak menggantikan rasul makanya di ayat ini Allah menjelaskan yaumah ingatlah pada satu hari yaumah pada hari ya jima'ullah Allah akan mengumpulkan ar-rusulah rasul-rasul jadi nanti di sana Allah akan mengumpulkan rasul-rasul yaumah ya jima'ullah ur-rusulah pada hari itu Allah akan mengumpulkan rasul-rasul para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir payakulu lalu Allah berkata berfirman jadi Allah berkata apa firmannya apa yang dibalaskan umat kepadamu uji betul itu dijawab dijabahkan dibalaskan respon kalau bahasa kita tanya bagaimana respon umat manusia kepadamu bagaimana tanggapan umat kepada kalian mada uji betul bagaimana mereka merespon kalian siapa siapa kalau disini rasul tadi rasul menjawab la ilmalana kami tidak punya ilmu Tuhan disinilah penekanannya ayat ini la ilmalana artinya apa bahwa benar-benar kesaksian kita berkenaan dengan agama dan rasul adalah terkait langsung dengan Allah maka disini tadi dengan syahadatullah syahadat Allah karena rasul disini mengatakan la ilmalana ada dua maknanya disini makna pertama tadi adalah bahwa kesaksian kita hakikatnya adalah milik Allah rasul hanya menyampaikan caranya kepada kita entah kita mengakui rasul atau tidak itu lain soal itu urusan kita dengan Allah kita mengakui rasul atau orang yang paling adil diantara kita itu urusan kita dengan Allah bukan urusan rasul itu yang pertama sehingga rasul mengatakan la ilmalana kami tidak punya ilmu yang kedua makna kedua adalah makna irfani yaitu bahwa jawaban rasul disini sama dengan jawaban malaikat ketika ditanya tentang asma-asma Allah yaitu bahwa mereka tidak tidak pernah mengaku punya pengetahuan disini rasul mengatakan la ilmalana artinya kami tidak punya ilmu kita artikan satu persatu la tidak ada ilma ilmu lana baik kami artinya apa rasul pun mengaku tidak punya ilmu sama sekali lalu kok rasul mengajarkan sesuatu yaitu semuanya dari Allah ini mengajarkan kepada kita bahwa semua kita agar bisa seperti rasul atau mendekati rasul atau menjadi orang yang adil tadinya harus mengosongkan jiwa kita dari merasa punya pengetahuan jadi pikiran kita harus zero mind pikiran kita harus zero harus nol harus kosong tidak boleh kita merasa punya pengetahuan karena seperti yang dikatakan ulama irfan terbesar abad ini yaitu Imam Khomeini dia katakan bahwa hijab terbesar itu bukanlah sebetulnya dosa hijab terbesar itu adalah ilmu pengetahuan kita jadi hijab terpaling tebal itu adalah ilmu kita kalau dosa gampang kita mengakui kita berdosa bersalah tapi kalau ilmu kita ada pada diri kita jarang diantara orang berilmu mau mengakui kalau dia tidak mengetahui sesuatu selalu ada kecenderungan untuk menunjukkan bahwa dia itu berpengetahuan berilmu dan karenanya tidak mau dikritik tidak mau dibetulkan tidak mau diberikan masukan kenapa saya akan lebih tahu nah itu seperti itu dan itulah kata-kata iblis kepada Allah ketika ditanya kenapa kami tidak suju toh iblis iblis mengatakan bahwa kami adalah lebih mulia daripada dia nah disini dikatakan la il malana ini kata siapa kata rasul jadi ini adalah kata-kata rasul ini adalah kata-kata rasul la il malana kami tidak punya ilmu jawaban ini kita temukan pada jawaban malaikat mari kita lihat surat al-baqra juga ayat 31 surat 2 31 Allah berfirman dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma nama-nama kula semuanya dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama kula semuanya semua kemudian aradahum alal malaikat kemudian Allah mengajukan itu khumnya apa asma Allah aradahum mengajukan itu mengemukakan itu alal malaikat kepada para malaikat ini malaikat jamak para malaikat faqala lalu Allah berfirman berkata kepada malaikat ambi'uni sampaikanlah kepada aku ambi'uni beritakanlah kepada aku terangkanlah kepada aku bi'asma nama-nama ha'ullah semuanya itu ingkuntum shadiqin jika kalian benar apa jawaban malaikat kalau mereka menjawab ini jawabannya malaikat subhanak masuk cinkai Allah la ilmalana ini sama kan kita lihat sekali ini la ilmalana ini sama la ilmalana jawabannya nabi rasul la ilmalana disini jawabannya malaikat subhanak la ilmalana kami tidak punya ilmu sama sekali kalau tuara ilmu kami ilma'alam ilmu itu kewajarkan kepada kami Tuhan kami tidak punya ilmu sama sekali kecuali yang kewajarkan kepada kami sikap inilah yang harus kita miliki semuanya ketika ada rasa saya kan lulusan universitas ini saya kan lulusan sekolah ini ini sudah sangat berbahaya karena kebenaran itu tidak tergantung di sekolah mana kita bersekolah kebenaran tidak bergantung kepada di universiti mana kita kuliah kebenaran tidak tergantung kita cepat atau lambat diwisuda atau dinyatakan tamat kebenaran tidak bergantung kepada apapun dan siapapun kebenaran adalah bergantung pada dirinya sendiri jadi siapa saja yang benar apapun sekolahnya dia benar la ilmalana kami tidak punya ilmu illa ma'alam tanah innakah sungguhnya engkau Tuhan anta al-alimun hakim sungguhnya engkau Tuhan anta anta engkau Tuhan al-alim al-hakim kalau disini al-lamul guyub innaka anta al-lamul guyub ini sama ujungnya hampir sama innaka anta innaka anta al-alim al-hakim kalau disini innaka anta al-lam al-guyub sungguhnya engkau Tuhan al-lam maha mengetahui al-ghaib al-guyub semua yang ghaib jadi al-guyub disini adalah yang ghaib kamu lah Tuhan yang tahu semua yang ghaib jadi jemaah sekalian inilah jawaban irfani namanya dan semua kita seperti ini penyebab kita semuanya terkadang terhijab adalah karena kita menganggap saya kan sekolahnya dari sini lulusan ini universitas ini sekolah tinggi ini college ini sehingga kemudian saya kan lebih pintar dari dia saya kan lebih bisa dari dia sehingga ini adalah penyakit yang paling besar ini adalah hijab paling tebal ayat terakhir sekarang kembali kepada cerita Nabi Isa sampai menjelang akhir surat Al-Ma'idah kalau tadi kan Rasul-Rasul semuanya Allah tadi berkata kepada seluruh Rasul-Rasul apa yang di responkan umatmu umat kepadamu kalau di sini di persempit khusus untuk Nabi Isa jadi khusus Risa-Risa di sini izqalullah ingat Allah berfirman kepada Nabi Isa Ya Isa Wahai Isa Ibna Maryam Ya Isa Bena Maryam Wahai Isa Putra Maryam jadi artinya orang sulci itu juga bisa kesuciannya dari wanitanya Maryam adalah wanita suci maka anaknya juga adalah suci Ya Isa Bena Maryam Wahai Isa Putra Maryam Udhkur ingatlah ni'mati ni'matku alaika kepadamu nikmatku kepadamu wa'ala walidatika dan juga kepada kedua kepada ibumu walidatika ibumu jadi nikmat ini bukan hanya diberikan kepada Nabi Isa nikmat apa nikmat kesucian nanti kita lihat di bawah sini mujizat kan berarti bahwa ibunya Nabi Isa adalah manusia suci juga makanya Al-Quran menyebutnya sebagai siddiqah jadi kalau ada manusia suci ibunya pasti manusia suci maka bagaimana mungkin kita berkata bahwa ibu Nabi Muhammad itu kafir na'uzubillah min zalik summa na'uzubillah min zalik ini Nabi dikatakan bahwa nikmat alaika wa'ala walidatika masa iya ibunya Nabi Muhammad maluk wa'arita yang kotor bukankah Muhammad adalah sayyidul ambiyai wal mursalin lebih tinggi daripada Nabi Isa kalau Nabi Isa saja kita lihat di sini bahwa nikmat itu diberikan kepada Nabi Isa sejalan dengan nikmat yang diberikan kepada ibunya bukur nikmat alaika wa'ala walidatika jadi kita menolak pendapat yang mengatakan bahwa ibu Nabi Muhammad itu adalah manusia yang tidak ingin beriman kepada Allah bayangkan ayat ini mengatakan nikmat alaika wa'ala walidatika jadi wa'ala ayat ketika aku menguatkan saya kita artikan saja menciptakan engkau birohil kudus dengan rohul kudus ayat itu aku sebetulnya ayat itu memberikan tangan ayat itu dari kata yat yat itu tangan jadi ayat itu aku berikan tangan kepada aku mengatakan aku aku mengurutkan tanganku kepada mu jadi yang ada pada Nabi Muhammad adalah tangan Tuhan dan karena apa yang ada pada Nabi Muhammad adalah tangan Tuhan pada ibunya juga adalah tangan Tuhan artinya gerak gerik tindakan perbuatan Nabi Muhammad adalah perbuatan Allah gerak gerik dan perbuatan ibunya Nabi Muhammad gerak gerik dan perbuatan Allah juga nah berarti hal yang sama terjadi pada Nabi Muhammad kita Sallallahu alaihi wa'alaik nah karena aku kata Tuhan ayat itu kami ruhin kudus sehingga kamu bisa berbicara kepada manusia ini kamu bisa berbicara fil mahdi ketika masih berada dalam buayan seperti mana ketika sudah dewasa jadi kemampuan literasi kemampuan berbicara bertuturnya kemampuan bicara Nabi Isa sama ketika masih berada dalam buayan dan ketika sudah dewasa ayat ini juga memberikan kepada kita edukasi pendidikan terutama kepada ibu-ibu dari kecil bayinya jangan diajarkan berbicara yang salah ajarkanlah dia dengan bahasa seperti yang dijawabkan orang tua makan ya makan jangan bilang ma'am karena mendidik anak jadi dari awal sudah salah harus dari awal makan bukan ma'am jadi seperti mana ketika sudah dewasa jadi pembicaranya harus sama ketika buayan sampai dewasa dan karenanya dari ayat ini juga Allah Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa dari kecil itu dari buayan harus sudah belajar siapa yang mengajarkan disini ibu guru yang pertama adalah ibunya ini tadi ibumu karena Nabi menatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah faridah wajib dari buayan sampai liang lahat dan juga ingatlah ketika aku mengajarkan kepada kamu mengajarkan kepadamu alkitab kitab suci jadi namanya kitab suci itu adalah dari Allah pengajaran dari Allah yang bentuk pengajarannya sedangkan wahyu bentuk epistemologinya namanya kuduri jadi wahyu kitab suci wal hikmata dan juga al-hikmah kita lihat di dalam kajian-kajian kita sebelumnya hikmah itu selalu di belakang setelah kitab dalam surat jum'ah yang sering kita angkat wal-ladhi ba'atna fil-umiyina rasulan minuhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'zakihim wa yu'allimuh al-kitabah wal-hikmah disini wa'allam tukal kitab wal-hikmah wa taurah wal-injil jadi ini objek ini disini jadi ini sebetulnya di belakang jadi ini adalah maf'ul ini ini maf'ul objek pertama ini adalah objek kedua ini adalah objek ketiga jadi al-lam tukal kitabah wal-taurah wal-injil wal-hikmah seperti itu kenapa? karena kita artikan taurah dan injil kan kitab suci sebetulnya dan orang menjalankan dengan benar kitab suci taurah atau injil al-quran ya dia akan menjadi arif hikmah seperti yang terjadi pada luqman walakada'atayna luqmanal hikmata wa'iz takhluku minatini dan ingatlah ketika kamu menciptakan takhluku kamu menciptakan membuat takhluk ini dari kata hal menciptakan minatin dari tanah tanah maksudnya membuat dari tanah bentuk kahai atit toiri seperti burung kahai atit seperti burung anunya modelnya bihzni atas izinku tapi ingat kata-katanya bihzni atas izinku jadi bihzni atas izinku kata Tuhan yaknya disini Tuhan bihzni fatanfuhu fiha lalu kemudian kamu tiupkan padanya fatanfuhu fiha kamu tiupkan padanya fatanfuhu fiha kamu tiupkan padanya fatakulu maka jadi apa burung beneran kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya biar bersih fatanfuhu fiha fatakulu tayra maka menjadilah dia burung ini dia burung beneran izni atas izinku watu briul akmaha dan kamu juga menyembuhkan orang buta kata akmaha disini bisa bermakna batin burung tadi bisa bermakna batin kan tadi apa namanya tadinya itu kan tanah kalau kemudian ditiup menjadi terbang jiwa kita itu jiwa kita ketika belum ditiupkan ruh Allah padanya maka dia seperti tanah saja dia bagian daripada tanah saja jadi manusia yang tidak hidup rohaninya hakikatnya tidak lebih daripada tanah saja dari tanah akan kembali kepada tanah tapi apabila telah mendapatkan spirit kekuatan rohani cahaya ilahi maka dia akan seperti burung yang terbang menuju kemana menuju kepada asalnya jadi manusia hanya akan terbang menuju kepada asalnya kalau jiwanya dihidupkan itu makna yang pertama tadi mana batin hanya kata-kata toiran tadi burung begitu saja waktu beri orang buta kita kalau belum melek mata hatinya akalnya belum bekerja kita masih buta jadi buta itu artinya akal tidak bekerja dengan benar dan ketika akal tidak bekerja dengan benar ya tidak ada gunanya cahaya karena cahaya hanya bermanfaat bagi mata yang terbuka kalau mata tidak terbuka cahaya tidak ada gunanya kalau akal tidak bekerja kitab suci tidak ada gunanya jadi untuk memahami kitab suci mata hati harus dibuka akal harus digunakan itu makna batinianya dan juga orang berpenyakit lepra zohirnya penyakit lepra berpenyakit kusta juga sembuh atas isinkum makna batinianya setiap kita ini dalam belak kita ini adalah kotor tubuh kita ini jiwa kita ini adalah seperti orang berpenyakit kusta bau luka di mana-mana berdarah di mana-mana bau di mana-mana kenapa? karena dosa-dosa kita bagaimana caranya nanti sembuh? butuh sentuhan nabi 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 nanti mengusapnya lalu sembuh maka kita semuanya tubuh jiwa kita supaya tidak seperti kusta maka butuh sentuhan ilahiyah melalui manusia suci dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan mengeluarkan al-mautah bisni maksudnya orang mati itu dikeluarkan maksudnya hidup kembali jiwa kita adalah jiwa yang mati kita butuh manusia suci seperti nabi isah kita butuh manusia suci seperti rasulullah dan para penggantinya yang mulia untuk apa? untuk menghidupkan kembali jiwa kita dan ingatlah ketika kafaftu bani israel aku menahan bani israel dari maksudnya itu menahan muslihat makar bani israel untuk membunuh nabi isa jadi kita lihat bani israel disini disebutkan bani israel nabi pun akan dibunuh nya angka itu dari kamu ingatlah ketika aku kata tuhan menahan tangan ban israel yang membuat makar untuk membunuh ketika kamu datangkan datangkan kepada mereka al-bayinat yaitu kebenaran mujizat kitab suci maka berkatalah orang-orang kafir diantara mereka setelah menyaksikan keluar biasaan nabi isa ini kita ulang lagi menyaksikan keluarga nabi isa keluar biasa nabi isa yang merupakan perpanjangan tangan dari Allah tadi maka berkatalah orang-orang kafaru itu jadi orang yang menentang manusia suci sebagai pengganti pelaksana Tuhan di muka bumi untuk kita pada dasarnya menganggap bahwa mereka itu adalah tidak lebih daripada sihir yang nyata dan karenanya mereka tidak menerimanya mereka bahkan kemudian memilih fir'ah inilah menyebabkan kenapa umat islam sekarang mohon maaf tidak sedikit yang lebih percaya kepada Amerika daripada sesamanya umat islam yang berjuang untuk kepentingannya Iran yang telah membantu misalnya umat islam begitu banyak melawan israel di timur tengah ditolak di kafirkan dan sebagainya sementara Amerika disanjung-sanjung pada setiap saat mengirim senjata dan melindungi israel dalam melakukan kinosida etnik cleansing terhadap bangsa palestina inilah pentingnya kita kembali kepada Al-Quran dengan benar dan konsekuen sehingga kita bisa menegakkan kembali menghidupkan kembali jiwa kita tadi yang sudah mati mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak-Ibu sekalian inilah yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini kalau benar dari Allah kalau ada salah dan perangnya itu dari kekurangan dan kehilafan Al-Fakir sendiri seperti mana tadi ayat Al-Fakir juga tidak punya ilmu juga kecuali saya hanya menyampaikan Al-Quran Al-Quran ini dari Allah Bapak-Ibu lihat sendiri saya hanya membacakan kata demi kata ayat demi ayat kenapa? karena kita tidak punya ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan terima kasih banyak atas perhatiannya yang mau bertanya silahkan Waalaikumsalam 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 silahkan Pak Nur Alhamdulillah beri pencerahan batinnya ayat-ayat terakhir tadi tentang Af'al Allah yang ditajalikan melalui Nabi SAW dan Ruhullah sebagai sifat-sifat Allah tadi sehingga akhirnya dalam penceritaan yang indah ini hakikat Allah itu menjelunga depan mata kita walaupun akhirnya seorang manusia biasa jadi Bapak Ibu sekalian serbahagia ini menarik sekali yang terakhir ini yang ayat terakhir ini dua ayat terakhir ini bukan dua ayat terakhir dua pengkal ya karena kita bagi dua tadi yang pertama tadi kita lihat dulu yang pertama ini atau kita buka disini saja kita buka disini kita buka Al-Ma'idah ayat yang terakhir jadi yang pertama kita lihat disini adalah nikmat dikata kuncinya dulu disini nikmat kita butuh ini dan inilah yang kita selalu minta dalam Al-Fatihah Islam ini adalah menyeluruh holistik tetapi ada tianya ada core-nya ada intinya the core of Islam adalah sholat tianya Islam adalah sholat sholatuh haimaduddin sholatuh hamududdin sholat itu tianya agama tidak sah keberislaman kita kalau tidak sholat sebetulnya apa tandanya kita Islam kalau tidak sholat yang kedua tidak sah sholat kita kalau tidak baca Fatiha makanya Fatiha disebut sebagai ayat yang dibicara yang berulang-ulang setiap sholat kita baca setiap rakaat kita baca minimal dua rakaat pertama dan di setiap baca Fatiha tidak sah kalau hanya sepotong surat-surat lain bisa dipotong di kalangan saudara kita yang di mazhab sampai hanapi dan sebagainya bahkan ada yang bisa memotong surat-surat atau ayatnya tertentu di waktu sholat fardu sekalipun tetapi juas keser bahagia semua masyarakat dalam Islam sunni ataupun siah syafi'i malik yang bali hanafi ataupun jafari juga ibadih semuanya percaya semuanya bersepakat bual Fatiha tidak boleh dipotong tidak boleh kita baca sepotong saja sampai ayat terus kemudian ruku nanti rakyat berikutnya baca lagi tidak bisa seperti itu semua ulama semua berpendapat bahwa baca surat al-fatiha di dalam satu rakyat itu harus sempurna harus mulai daripada bismillahirrahmanirrahim sampai kepada nah disana ada doa nah disini katakan nikmati alaika nikmatku kepada nah jadi dengan demikian ini nusah suci satu yang kedua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tanpa nusah suci pada dasarnya adalah seperti yang disebutkan disini apa yang disebutkan disini pertama adalah kita adalah seperti patung dari tanah saja kalau rohnya tidak bekerja kalau bukan karena rohnya fatan fuhfiha kalau bukan karena nafaha ini kan maka Tuhan mengatakan wanafah itu ini sebenarnya juga hanya segedar apa hanya segedar tanah saja tanah liat saja yang berbentuk kita ini seperti burung kok kenapa Tuhan menggunakan kata seperti burung karena burung itulah yang berkaki dua ada yang berkaki dua hewan tapi tidak banyak kebanyakan ungas burung itu apa ayam itu kan termasuk ungas jenis burung juga sebetulnya jadi kita berkaki dua seperti burung nah kalau rohani kita tidak bekerja ya kita tidak lebih daripada tanah liat belakang saja yang kedua kalau cahaya ilahi kita tidak gunakan pada jiwa kita maka kita seperti orang buta kalau kita membiarkan diri kita larut dengan dosa dan dosa terus-menerus kita seperti orang yang kena berpenyakit leperah penyakit kusta dan kalau kita membiarkan jiwa kita tanpa cahaya ilahi kita hakikat tidaklah orang mati yang berjalan maka Bapak Biasa berbahagia kita harus menerima kenabian kita harus menerima orang suci tadi dan untuk itulah tadi Allah bicara di atas tadi tentang keadilan karena mereka inilah sebetulnya adalah seadil-adilnya manusia yang bisa mereparasi memperbaiki merepare kembali jiwa kita yang buta yang tubuh kita hanyalah tanah lihat saja kalau kita tidak menggunakan jiwa kita jiwa kita adalah berpenyakit kusta rusak di mana-mana bau di mana-mana kalau kita tidak menerima tadi nikmati nikmat Allah tadi nikmati nikmatku kata Tuhan dan itu yang kita minta dalam jadi jemaah sekalian tanpa mereka kita adalah buta kita adalah mati kita adalah berpenyakit kusta terima kasih berikutnya ada lagi satu orang satu lagi semoga kita tutup kalau tidak ada jemaah sekalian berarti kita ada permintaan doa ada dua permintaan doa dari Bu Erna dan Pak Saban kita keluar dulu dari sini ya jadi jemaah sekalian ini ada permintaan doa dari Bu Erna Almarhum Bapang Saudara Bapak Bin Susanto suami dari Bu Erna yang wafat di bulan ayah ini adalah beliau wafat beberapa waktu yang lalu jadi ini adalah suami daripada jemaah kita yang jemaah tetap kita di sini di jemaah sekalian di jemaah kita ini selain Bu Erna ada Ibu Dina mereka ini bersaudara Bu ya jadi satu Erna Sehudin satunya lagi Dina Sehudin nah doanya bersaudara suaminya Ibu Dina meninggal dunia beberapa hari yang lalu setelah satu atau dua tahun yang lalu juga meninggal putranya jadi Ibu Dina ini kita doakan dia sebagai berikan ketabahan dan kesabaran dan kekuatan batin untuk menerima cobaan nanti kita doakan kemudian yang kedua kita dari Pak Saban juga kakaknya Pak Saban ini namanya Sahrul Sahrul Sulong kemarin mengalami kecelakaan kalau di Malaysia di Singapura kemalangan di sini kecelakaan kemalangan dan sekarang berada di rumah sakit di Malaysia kita doakan semoga Bapak Sahrul Sulong diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna khusus untuk al-marhum Bapak Bambang Sudar Pobin Susanto dan yang sudah meninggal dan Bapak Sahrul Sulong yang sakit semoga diberikan kesembuhan Allahim al-Fatiha Allahim al-Muhammad Allahim al-Muhammad Allahim al-Muhammad wa'alim al-Najjil wa'jah sakhin A'udhu billahi minasyaitan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumuddin Iyakan aubadu Iyakan astahin Iyidina syaratan mustahim Syaratan ladzina namta'alai mabairil ma'addu wa'l-lain Ya Allahim ayatulah kami untuk al-marhum Bapak Bambang Sudar Pobin Susanto kami berdoa kepada A'udhu billahi minasyaitan Allahim al-Muhammad wa'afi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asim adakhalahu wa'arfadarajatahu wa'adakhilhul jannatam al-abrar Ya'aziz Ya'ghafar Ya'arhamun rahimin Ya'allahu 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 dosa dan kesalahan al-marhum Angkatlah derajat keduanya Bukakanlah pintu-pintu langit baginya Angkatlah derajatnya Muliakanlah kuburannya Muliakanlah kuburannya Lapangkanlah kuburannya Tinggikanlah derajat dan kedudukannya Masukkanlah al-marhum ke dalam gulungan para nabi para rasul dan orang-orang secilanya Jadikalah amal ibadah ditinggalkannya menjadi amal jariah bagi al-marhum Dan juga jadikalah anak-anak dan keluarga ditinggalkannya menjadi anak-anak dan keluarga soleh dan soleh Terutama kepada istri al-marhum Berikalah kekuatan kepadanya Allah Kami bersaksi bersaksi istri al-marhum adalah orang bagi Allah yang rajim mengikuti majlis kami Maka berikalah kekuatan kepadanya Angkatlah rajatnya dengan musibah yang menimpannya Allah Berikalah kesabaran keikhlasan dan sikap terhadap keputusan Ya Allah Tuhan kami Ya khaimun kepada Ya Allah untuk saudara kami Bapak Sahra yang mengalami kemalangan atau kecelakaan Ya Allah Khaimun kepada berikalah kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu berasal dari sisi Ya Allah Maka khaimun kepada Ya Allah jadikalah kemalangan yang terjadi padanya sebagai asbab Kamu ampunkan segala dosa dan kesalahannya Kamu angkat rajatnya Kamu masukkan sifat-sifat ikhlas sabar tawakkal dan rido kepada jiwanya Allah dan Ya Allah kami kembalikanlah kepada keluarganya dalam keadaan tak kurang apapun juga dan merikalah kesabaran dan keikhlasan kepada keluarganya atas musibah ini Allah 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 merabbanah atina fit dunia khasana wa fila akhirati khasana tawakina dhaban salallahu ala sayyidina muhammad subhan rabbika rabbil izzat yang masifun wa salam ala musallin alhamdulillah rabbil ala wakil jemaah semuanya kami menyampaikan kepada Dina Sayyudin turut berduka cita yang sedalam-dalamnya semoga diberikan kekuatan dan keikhlasan imin makasih ustaz sama-sama